Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Lutfi Avandi Dari kvbusiness.com Mentoring Program Kali ini kita masuk ke sesi ketiga Dari mentoring program Yang pertama adalah mindset bisnis Yang kedua Tentang copywriting Saya harap anda sudah cukup belajar Di sana dan sudah punya copywriting Sekarang bagaimana caranya Menampilkan copywriting anda Tidak mungkin anda cuma taruh di notepad Anda harus menampilkannya Untuk menampilkannya kita membutuhkan Yang namanya landing page Landing page ini adalah halaman Untuk tempat landingnya Para pengunjung Kalau pesawat itu kan landingnya di airport Kalau pengunjung internet landingnya di halaman Halaman ini macam-macam Kalau saya boleh mengatakan Apapun yang bisa tampil di internet Bisa kita gunakan sebagai landing page Setidaknya saya membagi landing page ini menjadi tiga Yang pertama adalah Sosial media Ini landing page Menggunakan sosial media Kemudian yang kedua Marketplace Ini seperti Tokopedia Bukalapak Sopi dan lain-lain Kemudian yang ketiga adalah Menggunakan website Kalau dulu saya menyarankan membuat website dulu Tapi untuk tahun 2016 ini Saya justru menyarankan Memulai dari sosial media dulu Karena saya melihat Kita tidak hanya sekedar jualan Di era digital sekarang Tapi kita juga harus membangun networking Atau relationship Untuk sosial media sendiri Saya menemukan situs yang membahas 15 Sosial media yang paling populer Seperti yang Anda lihat disini Yang pertama adalah Facebook Kemudian Youtube Twitter LinkedIn Pinterest Google Plus Tumblr Instagram Reddit Dan sebagainya Nah insya Allah Di panduan kali ini Saya hanya akan membahas Empat saja Yaitu Facebook Youtube Twitter Dan Instagram Kenapa? Karena untuk jualan Menurut saya yang paling efektif Tiga Empat itu Empat social media tersebut Beberapa teman juga menggunakan Pinterest untuk Berjualan Nah karena saya belum pernah nyoba Jadi Saya belum bisa menjelaskan Apa saja keunggulan dari Pinterest tersebut Yang pertama Kita akan Coba lihat Facebook Mungkin beberapa Sobat semua Sudah tahu Apa itu Facebook Dan sudah memilikinya Kita akan Lihat karakteristik Facebook Seperti apa Sehingga bisa kita gunakan Untuk jualan Facebook sendiri Ada tiga macam Facebook Untuk personal Yaitu Akon personal kita Kemudian ada Fan pic Kita Coba lihat Kemudian ada juga Group Akan saya Perlihatkan Perbedaan ketiganya Nah yang Personal pic Seperti ini Kalau anda Masuk Biasanya Anda akan melihat Ada Icon Pertemanan disini Untuk Adfriend gitu ya Jadi kita Jadi kita coba Lihat aja Salah satu Misalnya Misalnya ini Nah ini kan Belum jadi teman saya Nah kalau Kalau personal itu Akan ada tulisannya Adfriend seperti ini Ini personal Kemudian Akon fan pic Nah seperti ini Modulnya Tidak ada Pertemanannya Berarti itu Fan pic Alamatnya hampir sama Model alamatnya Nah yang Berbeda adalah Group Nah alamat group Mesti ada tulisannya Group Segini Nah disini kita bisa Interaksi dengan User group yang lain Untuk menggunakan Facebook Sebagai landing page Maka Ada Tiga resource Yang bisa kita gunakan Yaitu Pertama gambar Kemudian Yang kedua Foto Dan yang Yang pertama gambar Kemudian Artikel biasa Status Kemudian video Anda juga bisa menggunakan Live event Tapi biasanya Kurang ini Kurang banyak Dilirik Sehingga Yang paling banyak ya Video Foto Dan artikel biasa Nah jadi Ketika Anda Ingin menggunakan Facebook sebagai Landing page Anda harus menyiapkan Minimal Salah satu Dari Itu Artikel Foto Atau video Lebih bagus lagi Jika Anda Menggunakan Dua-duanya Misalnya foto Dan artikel Dan artikel Sales letter Sehingga Hasilnya akan Lebih mudah Dibaca orang Nanti insya Allah Akan kita bahas Di video Selanjutnya Karena di video Kali ini Kita hanya Menjelaskan Empat Social media Yang bisa kita gunakan Karakteristiknya Kalau Facebook Seperti itu tadi Dan orang-orang Di Facebook ini Cenderung Lebih mengutamkan Pertemanan Sehingga Ketika Anda Ingin promosi Di Facebook Anda harus Bisa menganggap Mereka sebagai Teman Bukan sebagai Mangsa Atau calon Konsumen Yang kedua Adalah Twitter Di Twitter ini Kita Bisa jualan Cuman sangat Terbatas Karena Text yang Bisa kita gunakan Hanya Singkat Hanya sampai 160 karakter Karena itu Biasanya Di Twitter ini Orang lebih suka Menggunakan Gambar Contohnya Seperti ini Untuk jualan Menggunakan Gambar Kemudian Diberi Keterangan Artikelnya Lalu Biasanya Ditambahin Link juga Ke website Jadi di Twitter Caranya Seperti itu Enaknya Di Twitter itu Kita bisa Banyak Follow Tinggal Follow Follow Nah Repotnya Beda dengan Di Facebook Kalau di Facebook Kita Apa Kita Berteman Dengan Seseorang Dia pun Berteman Dengan Kita Jadi Kita Kita Bisa Melihat Statusnya Dia Bisa Melihat Status kita Kalau Di Twitter Kita Bisa Lihat Kalau Kita Follow Orang Kita Bisa Melihat Statusnya Kalau Dia Tidak Follow Kita Maka Status Kita Tidak Dilihat Oleh Dia Jadi Sistemnya Satu Arah Karena Itu Misalnya Disini Saya Mengikuti 1700 Orang Nah Ini Berarti Saya Bisa Melihat Status Dari 1748 Orang Ini Nah Kemudian Saya Punya Follower Pengikut 4400 Sehingga 4400 Orang Ini Bisa Melihat Semua Tulisan Saya Di Twitter Nah Kalau Menggunakan Twitter Kita Tidak Bisa Menggunakan Slater Yang Terlalu Panjang Sehingga Kita Harus Benar-benar Menguasai Bagaimana Caranya Membuat Banner Yang Cukup Menarik Cukup Informatif Sehingga Orang Ketika Melihat Gambar Kita Sudah Langsung Tertarik Ini Sama Dengan Instagram Bedanya Kalau Di Instagram Kita Bisa Pasang Foto Tapi Artikel Bisa Panjang Jadi Tidak Dibatasi 160 Kata Meski Begitu Di Instagram Sepertinya Jarang Orang Membaca Artikel Seperti Ini Agak Panjang Tulisannya Foto Kemudian Ada Artikelnya Panjang Nah Ini Contoh Jualannya Seperti Ini Foto Kemudian Ada Keterangannya Di Bawahnya Termasuk Harga Billion Warna Dan Nah Ini Malah Lebih Panjang Lagi Ada Fotonya Kemudian Nah Kalau Di Twitter Kita Tidak Perlu Kita Tanpa Foto Pun Bisa Jadi Hanya Tulisan Gini Aja Bisa Nah Bedanya Kalau Di Instagram Kita Harus Punya Foto Harus Punya Foto Sehingga Kalau Tidak Ada Foto Kita Tidak Bisa Posting Apa Apa Karena Itu Kita Di Instagram Minimal Harus Punya Dua Dua Komponen Yaitu Foto Dan Sales Letternya Kalau Di Twitter Kita Bisa Hanya Artikel Seperti Ini Aja Bisa Juga Menggunakan Gambar Saja Itu Di Instagram Kemudian Yang Keempat Adalah Youtube Nah Seperti Kita Tahu Youtube Adalah Video Maka Disini Kita Akan Lebih Mudah Lagi Karena Kita Bisa Menggabungkan Banyak Ada Gambar Ada Artikel Ada Video Bisa Bisa Jadi Satu Semua Kalau Di Youtube Masalah Nya Adalah Youtube Ini Tidak Semua Orang Bisa Dengan Mudah Mengakses Terkadang Terkendala Dengan Kuota Internet Enaknya Kita Bisa Memberikan Banyak Hal Memberikan Banyak Informasi Mengelalui Video Misalnya Kita Coba Cari Iklan Salah Satu Iklan Video Misalnya Samsung Galaxy Note 7 Review Samsung Decided To go A whole Step Further Skipping Number 6 Going Straight To 7 In Their New Device In Note Line But We Do Know That This So They Could Have Uniformity Across Galaxy Line But Still We Have To Ponder Whether The Leap From 5 To 7 Is One That Is Truly Justified And That's Exactly What We're Doing Here Because It's Joshua Vergara From Android Authority What's Going On Everybody And This Is Our Full Review Of The Samsung Galaxy Note 7 That 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 4 Like Social Media Yang Bisa Kita Gunakan Insya Alloh Di Pertemuan Berikutnya Kita Akan Bahas Lebih Detil Lagi Tentang Facebook Bagaimana Menggunakan Facebook Sebagai Landing Page untuk youtube, instagram, dan twitter mungkin akan kita bahas di pertemuan setelah mentoring sekarang kita fokusnya ke facebook saja sekian dari saya Lutfi Avandi dari kvbusiness.com wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh